Intro Halo guys, pada video kali ini aku mau share bagaimana cara mengubah format penulisan citasi 3 author menjadi 1 author diikuti dengan at all dengan menggunakan reference manager tools Sotero jadi sebelumnya saya sudah pernah membuat video tutorial yang membahas topik yang sama dengan menggunakan reference manager tools Mendeley nah kemudian ada yang request gimana sih caranya mengubah format penulisannya dengan menggunakan Sotero jadi saya cari tahu dan saya menemukan solusinya jadi kita pertama-tama kita buka terlebih dahulu Microsoft Wordnya lalu kita buka Sotero-nya nah disini ya, disini saya sudah memasukkan beberapa referensi sebagai contoh lalu kita kembali ke Microsoft Word dan kita pilih Sotero untuk kita bisa insert citation-nya ya jadi kita add or edit citation kita masukkan referensi yang tadi misalnya yang ini lalu kita coba masukkan referensi lain ya misalnya yang ini lalu seperti biasa kita add or edit bibliography nah dia akan muncul seperti ini nah gimana sih cara mengubah insert citation atau citation inline text-nya ini dari yang tadinya 3 author menjadi 1 author diikuti dengan add all atau DKK lalu tahun nah disini kan kita bisa melihat ya ini kita gunakan citation style-nya ASA ASA 6 edition nah di ASA 6 edition dia dijabarkan semua untuk penulisan 3 author ini nah kita mau menggantinya dengan kita mau menggantinya menjadi author pertama kemudian diikuti dengan add all atau DKK lalu diikuti dengan tahunnya nah caranya teman-teman pilih yang dokumen preferences lalu disini akan muncul seperti ini kemudian kita klik misalnya kita pakai yang ASA ya kita mau edit yang ASA 6 edition ini nah kita pilih manage styles nah kita buka yang ini Zotero preferences pilih yang American Sociological Association yang ASA 6 edition lalu pilih style editor nah dia akan muncul seperti ini kemudian ini saya kecilkan untuk kelihatan bagian atasnya ini lalu scroll ke bawah sampai kita menemukan bagian yang ini nah disini ada citation at all min nah disini ada 4 ya nah artinya apa? kalau misalkan 4 itu kalau penulisan authornya hanya 3 ya hanya ada 3 author dia masih dijabarkan semua kalau misalnya referensi tersebut memiliki 4 author maka dia langsung berubah menjadi first author atau author pertama diikuti dengan at all atau DKK nah kita bisa ganti 4 menjadi 3 kenapa? karena kita maunya kalau misalkan dari 3 author aja itu langsung berubah jadi first author diikuti dengan at all nah kita ubah menjadi 3 lalu kita save as misalnya di folder yang ini ya yang coba-coba ini nah kita ganti misalnya asa 3 author at all kemudian jangan lupa untuk kasih titik csl dot csl ya jadi formatnya supaya bisa terbaca ya nantinya nah jadi kita kasih ini titik csl jangan lupa kemudian klik save nah lalu kita kembali kita close aja ini lalu kita kembali ke kotak sotero preferences ini kita pilih american sociological association ini lalu kita pilih tanda plus lalu kita klik asa 3 author at all lalu kita pilih open lalu klik ok nah setelah itu kita refresh dan dia berubah menjadi seperti ini ya jadi dia sudah berubah menjadi first author atau author pertama diikuti dengan dkk lalu tahunnya tahun publishnya nah kita bisa ganti juga ke bahasa inggris misalnya uk klik ok nah dia langsung berubah menjadi at all nah seperti ini caranya kemudian karena di sotero ini ada perbedaan ya perbedaan dengan mendeley kalau mendeley begitu kita edit kita save as itu kita bisa memunculkan nama citation style yang baru sesuai yang kita save as tadi ya kalau di sotero ini gak bisa jadi kita coba masuk ke document preferences ini nah jadi dia gak akan muncul nih sesuai dengan nama yang tadi yang asa tiga author at all nah dia jadinya mengubah format aslinya format awalnya bagaimana kalau misalnya kita mau mengembalikan lagi format awalnya itu nah caranya sama seperti yang tadi kita balik lagi ke sini ya kita balik lagi ke document preferences kita masuk ke sini kita pilih asa 6 edition lalu kita pilih manage styles kita buka sotero preferences nya kita pilih yang asa 6 edition ini lalu kita pilih style editor kemudian kita scroll ke bawah nah kita bisa menemukan bagian yang ini dan kita bisa lihat nih dia masih 3 jadi format CSL yang tadi itu mengubah format aslinya nah jadinya jadinya kita kalau misalnya mau mengembalikan ke format awalnya lagi yaitu 4 kita tinggal ganti aja ini kita ganti ke 4 lalu kita save us misalnya dengan nama american sociological association ini ya kemudian kita tambahkan titik CSL atau dot CSL kita klik save lalu kita close nah kemudian kita pilih lagi yang asa 6 edition ini kita pilih tanda plus lalu kita pilih yang format awalnya ini lalu klik open kemudian ok lalu kita refresh dan dia kembali ke format aslinya format awalnya nah seperti itu mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini jika video kali ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman lainnya thanks for watching sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati